Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel Si Celanak Kotak Yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun Spongebob Squarepants Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini Terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini Serta berikan like, komen, dan share video ini kesama teman kalian yang juga penggemar kartun Spongebob Setelah di beberapa konten sebelumnya, rata-rata untuk pembahasan tentang konten sudah berapa kali ini Topiknya itu kebanyakan tentang sudah berapa kali rumah para karakter hancur dan juga cangkangnya Gary yang hancur Nah untuk konten sudah berapa kali yang akan kita bahas pada video kali ini Gimana kalau kita ngebahas tentang musibah atau kegagalan yang pernah dialami oleh setiap para karakter Ya, contoh dari topik tersebut adalah pembahasan mengenai sudah berapa kali Spongebob gagal ujian mengemudi Menjadi karakter utama pada serial kartun yang berjudul sesuai dengan namanya yaitu Spongebob Squarepants Entah kenapa meskipun Spongebob adalah karakter utamanya Akan tetapi di sepanjang jalannya cerita pada kartun ini Dirinya selalu saja gagal dalam mengemudikan kapal Dan bahkan sampai konten ini dibuat pun sama saja bahwa Spongebob masih tidak bisa mengemudi Apalagi sampai mendapatkan lisensi mengemudinya Nah ternyata penyebab kenapa Spongebob tidak bisa mengemudi ini Sudah dikonfirmasi oleh Stephen Hillenberg selaku kreator kartunnya langsung ya guys Bahwasannya di sepanjang jalannya cerita pada kartun ini Ia memang tidak mau menjelaskan penyebab kenapa Spongebob selalu gagal dalam mengemudikan kapal Hingga tak pernah mendapatkan lisensi mengemudinya Well, mungkin itu hanya sedikit penjelasan penyebab kenapa Spongebob yang selalu gagal dalam mengemudi Hingga faktanya yang masih menjadi misteri sampai sekarang ya guys Jadi kalau untuk jumlah sudah berapa kali Spongebob gagal ujian mengemudi itu Sebenarnya Spongebob gagal sebanyak 15 kali selama penayangan serial kartun Spongebob ini Dari season 1 sampai dengan season 13 Nah ini 15 kali berdasarkan hasil analisis admin dengan melihat episode ketika Spongebob yang gagal ujian mengemudi Karena kalau versi lainnya menurut Mr. Fitz laku dewan pengawas sekolah mengemudi di Bikini Bottom Ketika dalam episode Mrs. Puff You're Fired Mengatakan bahwa setidaknya Spongebob sudah gagal ujian mengemudi sebanyak 1.258.056 kali Bila jumlah tersebut dihitung berdasarkan adegan yang tidak diperlihatkan pada episode-nya Benar, tapi dia gagal sebanyak 1.258.056 kali Lalu perlu digarisbawahi lagi nih guys Bahwa perhitungan 15 kali Spongebob gagal ujian mengemudi disini Admin hitung berdasarkan setiap momen ketika Spongebob yang sedang ujian mengemudi Bersama dengan seorang instruktur mengemudi Entah itu nyonya Puff atau karakter lainnya Sementara untuk yang tidak masuk ke dalam hitungan admin itu adalah Ketika Spongebob yang telah berhasil lulus tes mengemudi Bahkan sampai mendapatkan lisensinya Akan tetapi hal tersebut hanya berlangsung di dalam mimpi para karakternya saja Oh iya buat memudahkan kalian saat menonton videonya Nanti yang akan admin sebutkan itu Hanyalah penjelasan dari setiap momen dimana Spongebob yang gagal ujian mengemudinya saja ya guys Karena untuk nama episode dan ada di season berapanya nanti Akan admin tulis melalui teks yang ada di dalam video Serta pastikan juga kalian menonton video ini sampai habis Karena pada bagian closing nanti akan admin jelaskan juga beberapa teori menurut admin Penyebab kenapa Spongebob selalu gagal dalam setiap tes ujian mengemudinya Oke kalau begitu tanpa basa-basi lagi langsung saja Dan berikut ini adalah sudah berapa kali Spongebob gagal ujian mengemudi Spongebob yang padahal telah berhasil menyelesaikan tes ujian mengemudi berkat bantuan Patrick Karena telah mengontrolnya melalui sambungan suara dari alat welkitalki Malah dikira oleh nyonya Puff bahwa terdapat radio di dalam otak Spongebob Yang sedang dikendalikan oleh seseorang selama tes ujian mengemudinya berlangsung Akibatlah mendengar ucapan nyonya Puff ini Spongebob yang panik karena triknya telah diketahui oleh nyonya Puff pun langsung bertindak sangat aneh Dan memudikan kapal dengan arah yang tidak jelas Sehingga akhirnya ia pun gagal dalam tes ujian mengemudinya Spongebob yang sedang tes ujian mengemudi Malah memasukkan gigi mundur ke arah belakang Dan membuat kapal yang sedang ia kendarai bersama dengan nyonya Puff Menerobos tak terkendali sampai menjebol bangunan tembok yang ada di sekolah mengemudi Lalu dikarenakan nyonya Puff yang sudah menyerah menguji Spongebob mengendarai kapal Ia pun malah dengan suka rela memberikan sim milik Spongebob langsung kepadanya Akan tetapi karena dirasa memberikan lisensi mengemudi tersebut adalah keputusan yang dapat menimbulkan bencana di kota Bikini Bottom Akhirnya nyonya Puff memutuskan untuk merebut kembali sim Spongebob beserta mobilnya Meskipun pada akhirnya ia sempat masuk penjara Dan Spongebob gagal tes ujian mengemudinya Spongebob yang sedang tes ujian mengemudi pada opening scene dalam episode ini Malah seketika panik Dan hal tersebut pun berujung dengan tindakan Spongebob ini yang menabrakan kapal yang sedang ia kendarai Hingga menghancur leburkan sekolah mengemudi nyonya Puff Lalu mengacaukan seisi kota Bikini Bottom sampai dikejar oleh polisi Dan berakhir dengan terjatuh ke bawah jurang menimpa trok pengangkut jus cherry di depan panti jompo sedisos Akibat insiden ini sudah pasti Spongebob dinyatakan telah gagal dalam tes ujian mengemudi Karena instruktur yang mengujinya yaitu nyonya Puff setelah dinyatakan bersalah dan ditangkap oleh polisi Spongebob yang sedang tes ujian mengemudi bersama dengan nyonya Puff Dan dipantau langsung oleh Mr. Fitz selaku dewan pengawas sekolah mengemudi di Bikini Bottom Malah membuat situasi ini dirasa gugup oleh Spongebob Lalu ia yang panik malah menginjak pedal gas secara full hingga menabrak kapal yang sedang terparkir di depan mereka Dan membuat atas insiden ini akhirnya nyonya Puff pun dipecat Lalu Spongebob gagal dalam tes ujian mengemudinya Di sisi lain setelah nyonya Puff dipecat Ternyata jabatan sebagai instruktur mengemudi diambil alih oleh Sresan Roderick Yang telah melatih Spongebob dalam mengemudikan kapal ini secara militer Tetapi pada akhirnya meskipun telah dilatih sebagaimanapun juga Pada ujungnya lagi-lagi Spongebob gagal dalam tes ujian mengemudinya Yang dipantau langsung oleh Sresan Roderick dan juga Mr. Fitz Spongebob yang sedang tes ujian mengemudi dengan membuat video instrukturi Cara mengemudikan kapal yang baik dan benar sebagai tes ujian mengemudinya bersama dengan Squidward Malah mengendarakan kapal yang sedang ia gunakan sebagai bahan demonstrasinya ini secara ugal-ugalan Hingga hal itu pun sampai berujung pada insiden kecelakaan para warga Bikini Bottom ini di jalan raya Dan membuat kapal yang sedang Squidward bersama dengan nyonya Puff kendera ini juga terpental akibat ulas Spongebob ini Hingga berujung dengan meledaknya semua kendaraan para warga Bikini Bottom ini Dan sudah dapat dipastikan bahwa pada akhirnya Spongebob lagi-lagi gagal dalam tes ujian mengemudinya Spongebob yang sedang tes ujian mengemudi bersama dengan nyonya Puff dan juga Squidward Malah menginjak pedal gas pada kapal yang ia kendara ini secara full Hingga hal itu pun berujung dengan kapal yang Spongebob kendara ini melaju pesat Menjebul pagar kawat pembatas yang ada di area sekolah mengemudi nyonya Puff Hingga menghancurkan beberapa bangunan yang ada di kota Bikini Bottom Dan pada akhirnya Spongebob gagal dalam tes ujian mengemudinya Spongebob yang sedang tes ujian mengemudi bersama dengan Tony Fess Jr. Atas rekomendasi nyonya Puff sebagai instruktur barunya Spongebob Malah membuat hal tersebut dimanfaatkan oleh Spongebob untuk buat kebutan di jalan raya Sampai pada akhirnya Spongebob yang menerima duel balapan dengan 3 karakter ikan misterius yang menjadi lawannya ini pun secara ugal-ugalan Malah balapan liar di jalan raya Bikini Bottom sampai kedua belah pihak tersebut dikejar oleh polisi Lalu berujung dengan Spongebob yang terpental ketika mengendarai kapalnya Dan menghantan papanama sekolah mengemudi nyonya Puff sampai hancur berkeping-keping Dan sudah dipastikan bahwa lagi-lagi pada akhirnya Spongebob gagal dalam tes ujian mengemudinya Karena dirinya yang berserta nyonya Puff yang mengalami patah tulang akibat insiden ini Spongebob yang sedang tes ujian mengemudi bersama dengan nyonya Puff Malah dengan sengaja menabrakan kapal yang sedang ia kendarai ke arah depan dan belakang dari kapal yang sedang diparkirkan Atas tindakan yang telah dilakukan oleh Spongebob ini Membuat nyonya Puff yang panik berdampak pada tubuhnya yang menjadi mengembang dalam ukuran yang besar Lalu karena saking besarnya, tubuh nyonya Puff pun terbang melayang dan menghantam menara mercusuar yang ada pada sekolah mengemudinya ini sampai hancur Sehingga sudah dapat dipastikan atas terjadinya insiden ini juga berdampak pada Spongebob yang lagi-lagi gagal dalam tes ujian mengemudinya Spongebob yang sedang tes ujian mengemudi bersama dengan nyonya Puff malah dengan sengaja memindahkan tuas giginya yang tadinya parkir menjadi reverse Alhasil setelah tuas gigi pada kapal tersebut dipindahkan menjadi reverse oleh Spongebob Kapal itu pun langsung otomatis mundur ke arah belakang Mengetahui hal ini, nyonya Puff pun langsung menyuruh Spongebob untuk memutarkan posisi setir kemudi tersebut ke posisi yang semestinya Namun yang dilakukan oleh Spongebob malah dengan sengaja memutar-mutar setir kemudi tersebut sampai setir kemudinya pun copot Dan akhirnya kapal yang sedang ia kendarai bersama dengan nyonya Puff ini pun berputar-putar seperti layaknya gansing Hingga menghancurkan segala jenis bangunan yang ada di sekolah mengemudi nyonya Puff ini Serta menabrak rumah warga bikini Batam yang sedang nonton TV hingga temboknya pun jebol Dan sudah dapat dipastikan lagi-lagi Spongebob gagal dalam tes ujian mengemudinya Karena meskipun pada ending dari episode ini nyonya Puff yang sudah pasrah dalam menguji Spongebob Mengemudikan kapal dengan memberi lisensi mengemudinya secara cuma-cuma Akan tetapi sim tersebut pun langsung disobek-sobek oleh polisi karena Spongebob tidak layak untuk menerimanya Dan hal itu pun berujung dengan nyonya Puff yang ditangkap oleh polisi juga untuk dipenjara Spongebob yang sedang tes ujian mengemudi bersama dengan nyonya Puff Secara tiba-tiba malah menerobos keluar dari area sekolah mengemudi yang mengarah langsung ke jalan raya bikini Batam dengan arah one way Lalu dikarenakan kapal yang sedang Spongebob kendarai telah melawan arah dengan melintas di jalur one way ini Hal tersebut pun membuat Spongebob panik karena ia menyangka banyak pengendara kapal lain yang ingin menabraknya Akan tetapi untuk mengatasi rasa paniknya tersebut Yang dilakukan oleh Spongebob malah meniupkan gelembung yang menghalangi pandangan para pengendara lainnya Hingga mereka semua pun mengalami insiden tabrakan masal akibat ulas Spongebob Dan pada akhirnya Spongebob pun kembali gagal tes ujian mengemudinya Spongebob, tuan krep dan pelangton yang sedang tes ujian mengemudi dengan dipantau langsung oleh nyonya Puff Malah membuat ketiganya yang sedang tes mengemudi ini mengendarai kapal dengan asal-asalan Hingga tuan krep dan pelangton yang bersaing dalam tes mengemudi ini pun membuat mereka saling kebut-kebutan Hingga saling bertabrakan di atas menara mercusuar pada sekolah mengemudi ini Lalu sialnya ketika mereka yang berhasil selamat dari tabrakan tersebut Tiba-tiba kapal yang sedang dikendari oleh Spongebob dengan santai menyanggol kapalnya tuan krep Hingga keseluruhan dari sekolah mengemudi nyonya Puff ini pun seketika meledak Lalu berujung dengan dirawatnya Spongebob, tuan krep dan pelangton di rumah sakit Serta sudah dapat dipastikan ketiganya gagal dalam tes ujian mengemudinya Spongebob yang sedang tes ujian mengemudi bersama dengan nyonya Puff Secara tiba-tiba malah melajukan kapalnya ke arah belakang Hingga membuat kapal tersebut pun menabrak menara mercusuar yang ada di sekolah mengemudi ini Sampai robo lalu menimpa kakinya Fred Dan karena sudah membuat infrastruktur disana rusak serta membahayakan keselamatan orang lain Sudah dapat dipastikan lagi-lagi Spongebob kembali gagal dalam tes ujian mengemudinya Spongebob yang sedang tes ujian mengemudi bersama dengan nyonya Puff Malah sempat-sempatnya membaca buku untuk mencari pertanyaan yang ditanyakan oleh nyonya Puff Hingga seketika dirinya pun dibuat panik dengan kemunculan tembok lintangan Yang tepat berada di jalur lintasan kapalnya ini Hingga berujung dengan kapal yang Spongebob kendarai ini menjadi hilang kendali Lalu hampir saja menabrak menara mercusuar di sekolah mengemudinya nyonya Puff ini Untungnya kapal tersebut hanya menyenggol sedikit saja dari bangunan menara mercusuarnya Akan tetapi hal tersebut berdampak pada keluarnya semua barang-barang milik nyonya Puff yang ada di dalam gudang penyimpanannya ini Dan sudah dapat dipastikan kembali bahwa Spongebob kemudian gagal tes ujian mengemudinya Serta mendapatkan hukuman pula dari nyonya Puff untuk membersihkan kembali barang-barang milik nyonya Puff tersebut di dalam menara mercusuarnya Spongebob yang sedang tes ujian mengemudinya bersama dengan nyonya Puff secara tiba-tiba Malah menjebol rumah warga Bikini Bottom yang sedang mendokumentasikan aktivitas anaknya Lalu dikarenakan kapal tersebut yang tidak bisa dikendalikan dan selalu berputar-putar Membuat arahnya pun seketika mengarah ke bari yang sedang didokumentasikan oleh orang tuanya ini Hingga terpaksa akhirnya bayi tersebut pun berubah wujud menjadi seaspack Lalu melempar kapal yang Spongebob kendara bersama dengan nyonya Puff Mengarah ke sebuah acara persenian pabrik Dynamite yang dilakukan oleh wali kota Bikini Bottom yang baru Tetapi untungnya berkat tali pita tersebut yang belum dipotong Membuat kapal yang sedang Spongebob kendara ini pun terlempar menuju ke rumah nyonya Puff Hingga menghancurkan atap dari rumahnya tersebut Dan lagi-lagi Spongebob pun kembali gagal dalam tes ujian mengemudinya Karena sudah membuat tubuh nyonya Puff mengembang menjadi besar akibat panik dengan oleh Spongebob ini Spongebob dan Squidward yang sedang tes ujian mengemudi dengan membuat video instruktif Cara mengemudikan kapal yang baik dan benar Malah mengendarakan kapal yang mereka gunakan sebagai bahan demonstrasinya ini secara ugal-ugalan Hingga hal itu pun sampai berujung pada insiden hampir tertabraknya anak kecil warga Bikini Bottom Sampai membuat kemacetan panjang di jalan raya Bikini Bottom Yang berujung dengan marahnya sopir truk di belakang kapal Spongebob dan Squidward ini Lalu menghajar Squidward Sementara itu Spongebob yang sudah berhasil mendapatkan lisensi mengemudinya dari nyonya Puff Tiba-tiba simen tersebut pun harus terpaksa dirobek-robek kembali oleh nyonya Puff Dikarenakan video instruktif cara mengemudi yang ya buat bersama dengan Squidward tidak sesuai dengan cara mengemudikan kapal yang baik dan benar Hingga pada akhirnya untuk kesekian kalinya dan nampaknya ini yang terakhir di season 13 Lagi-lagi Spongebob gagal dalam tes mengemudinya ini Oke mungkin segitu saja rangkuman penjelasan penyebab Spongebob yang selalu gagal ujian mengemudi Selanjutnya Kira-kira momen kegagalan karakter mana lagi nih guys yang pembahasannya akan admin si celana kotak bahas dalam konten sudah berapa kali ini Tentukan pilihanmu ya dengan cara komen di bawah Oh iya untuk alasan penyebab kenapa Spongebob selalu gagal ujian mengemudi menurut admin itu Dikarenakan Spongebob yang tidak pernah menyimak dengan benar teori tata cara mengemudi yang diajarkan oleh nyonya Puff Karena akibat dari tindakan Spongebob yang tidak menyimak teori mengemudi ini Berdampak ketika ia sedang melakukan praktek ujian mengemudinya yang selalu gerogi dan panik Ketika sedang memindahkan tuas gigi dan menginjak rem Hingga membuat kapal yang selalu ia kendarai pun langsung menabrak sesuatu dan bergerak tidak karuan By the way untuk versi lengkapnya sudah pernah admin jelaskan panjang lebar di konten ini ya guys Buat yang penasaran bisa langsung ditonton aja videonya Lalu kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi pada video ini mohon koreksinya ya guys Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan mister yang ada di kartun Spongebob Juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya Spongebob Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial medisi setelah kotak lainnya Yang linknya sudah admin cantumkan pada kolom deskripsi Oke see you next time guys sampai bertemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax